ini boleh minta bantuan temen gak? gak boleh kalian udah berdua masih minta bantuan temennya tapi lo tau gak bantuan nyopi? pernah, pernah ada di dasya kan? kagak ada jepang gue dong dapet lah gocak gak ada jepang aja deh jepang gak bisa, kok lo yang ngatur sih alda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi di pikachu pilih kartu cuan dan kali ini sudah ada Epoi seorang kameramen di trans tv yang akan berkesempatan mendapatkan cuan dari gue dibantu oleh kakak beradik Tommy & Jerry apa kabar Tommy & Jerry? aduh, sebelum bermain ini apa mau minta maaf? kita mau minta maaf bahwa ini jangan berekspetasi lebih ya karena otak kita cetek selutut kalau mau minta maaf ada Ayu bukan sama orang Depok juga ya the pride of Depok loh tapi Ayu udah berhasil membantu orang 150 ribu waktu tidur 150 ribu? masih menurut oh cuma 150 ribu dong? 150 ribu masih menurut gak boleh ayo lu juga kocak lu juga kocak sobang oke Poi apa ekspetasi lu nih sama dua orang ini mereka berdua lucu kita yang berekspetasi nah ini sebelum mulai sebelum mulai gue sempet sempet bilang kan ke mereka mau gak bantuin konten gue buat jawab pertanyaan gue antar uangnya buat crew gitu kan ya pertanyaan-pertanyaan jangan yang susah-susah ya udah gak apa-apa kan epoy generasinya generasi tua generasi muda jadi harusnya bisa merepresentasikan masing-masing jaman dong iya kombinasi yang bagus bener kalau dapetnya dikit emang bodohnya ya oke ada 13 nomor disini epoy Arafah dan juga Halda kalian bebas memilih 10 nomor kita akan buka satu persatu masing-masing ada nilai dari 50 ribu sampai 500 ribu rupiah ini yang tangannya abis pakein sanitizer gak naruh emang gak naruh tiga aja tiga iya oke efeknya udah pasrah banget kita lihat pak nomor tiga untuk 50 ribu rupiah ini boleh minta bantuan temen gak? gak boleh kalian udah berdua masih minta bantuan temen tapi emang harus gak bisa dong kalian harus saling percaya ini ada kesempatan gitu-gitu gak? gak ada kesempatan bonus bonus gak ada 50 ribu siapakan nama vokalis dari band Bon Jovi Bon Jovi lagunya apa? yang mana? yang mana? yang mana? yang mana? John Bon Jovi siapa? John Bon Jovi yakin? iya tau gak lo? iya iya tapi lo tau gak band Bon Jovi pernah pernah ada di dasyat kan? kagak ada di dasyat itu band dari luar negeri oh iya iya dari luar negeri astaga udah jelas-jelas Bon Jovi mana ada dia di dasyat John Bon Jovi luar 50 ribu siapakah nama vokalis dari band Bon Jovi John Bon Jovi 50 ribu keren banget kacau kacau gak lo berdua dong ternyata bagaimana sih? masih ada 9 soal ayo pilih ini yang nomor airing ayo pilih aja ayo pilih deh 6 8 8 8 8 8 8 ake rwk 50 ribu lagi mengesir berada di benua iya du ini arang tahan kawai kalau lo tau gue pengen tes nih dua orang gini nih adekangkak lo kan baru nih sudah arang pas mesir asia gak sih? mesin berada di benua yang atau bukan Asia bukan Asia bukan Australia bukan Amerika satu lagi benua Eropa bukan Eropa tapi bukan benua Eropa juga ada satu lagi benua Afrika tapi kayaknya enggak dong enggak dong enggak dong beser deket-tengah ke Eropa dong ada, Eropa! oke shh teh, ada yang enggak ada masak-masak lu enggak ada masak-masak kayak gitu yuk tapi gua enggak tahu, gua bimu antara Asia sama Eropa sih gua bimu iya gua juga enggak ada masin kalau kata gua Eropa ada, iya gak sih teh? Eropa ada ayo dong bantu anak depok ini iya, coba nih tambahin satu orang depok lagi yuk mesin di benua apa? mesin di benua apa? yuk bisa yuk yuk SMA2 nih SMA2 karena dia... apa yang aku bilang orang gil ya? Asia 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 Eropa 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 yaudah gua Eropa mesin itu ada di benua Eropa Eropa selamat dulu untuk populerik berufnya gua Asia, Asia, aku percaya gua Asia, enggak, Asia deh Asia yaudah, Epo udah menjawab Eropa lu Asia berdua ya lu apa? Eropa ada dua Asia, ada dua Eropa Mesir berada di benua Afrika tuh asri ayo asri 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 Enggak ada berita, ayo 6 berapa? 1, eh jangan 1 tadi, 1 susah kayaknya Harapan jadi pendiam 7 Susah banget! Duh sekolahnya doang Berapa jumlah poin untuk menang dalam 1 set badminton? Eh 23, eh 21 21 21 21 21 21 21 23 tuh, 23 berarti kalau jus kali ya Iya gak? Berarti 21 ya 50 ribu rupiah Kita nempel aja Lagi 21 ini boleh Eh 21 100 ribu, siapakah pencetak gol terbanyak dalam dunia sepak bola? Aduh penjas, gue gak tau pelajaran penjas Aduh abar Ini mah umum bukan masalah penjas Umum ini Ronaldo Ya, Ronaldo Wati Oh, Ronaldo Wati sinetron itu Ronaldo, Ronaldo ada banyak nih Maksudnya ada banyak apanya? Ada, ada Cristiano Ronaldo Ada Ronaldo Ada Ronaldo Ada Ronaldo aja Oh, Cristiano aja Cristiano? Soalnya dia kan dicepeknya Kayaknya you want you want Ronaldo Aduh Diserang 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 Ronaldo Maksudnya Ronaldo Cristiano Ronaldo kan? Ronaldo aja udah Beda kalo Ronaldo pemen tua Iya itu udah Nah ini mencetak ini Cristiano aja kali ya Soalnya dia udah juga terkenal Ya boleh Cristiano Ronaldo Buat 100 ribu rupiah Woy ikutin jawaban Arapah Arapah Salah nih 100 ribu, siapakah pencetak gol terbanyak dalam dunia sepak bola? Dengan ke 807 gol Mungkin Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Alde pilih nomor 9 Alde pilih nomor 9 Klub sepak bola Yang memiliki sebutan Il Nerazzurri Siapa itu? Salah soalnya Il Nerazzurri Itu pemain Persija Masa pemainan Persija apa tadi ya? Itu orang Persija Bukan Persija, Persija lokal Ini luar negeri, Itali Messi, Messi Bukan Oh Barcelona Inter Milan, Barcelona Inter Milan Klub sepak bola Yang memiliki sebutan Il Nerazzurri Inter Milan Inter Milan kan itu kan Nama lain dari Barcelona Barcelona Spanyol Di sini banyak belajar Ya betul Di sekolah juga belajar Ketahuan banget loh 2, 4, 5, 6, 11, 12 5 Serah yang mau jawab aja dah 5 Untuk 500 ribu rupiah Wow Mata uang dari negara Mongolia Ya susah banget Jepang aja deh Jepang Gak bisa Kok lo yang ngatur sih Alda Mongolia Mongolia Kita belum renak ke sana Aku juga belum renak ke sana Tapi tau Tapi lo tau mata uangnya Tau lah Tapi lo Tapi kan lo belum inian Belum ke sana Gak ada Bisa digunain Dolar Gak bisa Gak bisa Lu ke Thailand aja Pakainnya Gue cuman iwan Gak tau deh Gue cuman iwan Kalo mau gue gak tau Rupiah gue tau Rupiah gue tau Rupiah gue juga tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Dolar ya Euro Wajar lo tujuh tahun ya Mata uang dari negara Mongolia adalah Tugri Tugri Apaan Tugri Sumpah yang nonton ini juga kata gue gak tau Lu jangan kayak gitu bang Lu seakan-akan kita bodoh banget bang Iya Padahal semua orang gak tau juga Padahal Pasal emang bodoh gak Emang bodoh Gue cuman jawabannya tiba-tiba dolar Mongolia Nah Cesel banget gue Aneh begitu Bang ini bukan mateo semua lah 4, 6, 11, 12 11 Tinggal berapa lagi sih? Satu lagi Kalo kamu mau dapet duit gampang Jangan ketemu sama Indra Krim Jangan Kita angkup 50 ribu Dari manakah alat musik angklung berasal? Gila barat Itu mah gampang banget Jawa Jiliran gampang itu mah gampang banget Gila barat Daerahnya mana? Depok juga Jawa Barat Sunda Sunda Eh Jawa beneran ya Ya Jawa Baratnya mana spesifiknya mana? Bandung Jogja Garut Allah wabar Jogja Jawa Barat Oh Magel Magel Lu sekolah dimana sih Halda? Eh Mageleng Jawa Barat Mageleng 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 Bukan Jawa Barat Merauke Bandung Yakin 50 ribu rupiah Belum Ini Masih ada 2 lagi Aduh Dapet 2 Gila Gua baru liat lu Arafah Ga seceria biasanya ya Biasanya diceria gitu Gila 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 Untuk 50 ribu rupiah Apa olahraga rakyat tercepat di dunia? Rakyat tercepat? Rakyat Rakyat Maraton Rakyat Rakyat Badminton Tennis Badminton Rakyat nyamuk Itu bukan olahraga Badminton Badminton 50 ribu rupiah Badminton aja deh Badminton Apa olahraga rakyat tercepat di dunia? Kayaknya Badminton 50 ribu rupiah Emang pintar banget ya kru yah Ehh kita disini jadi cam pajamnya 4, 6, 12, 13 Tuh keku lagi Kalau ini Gara keberapa? Ihh itu kayaknya genap semua ya wah ini udah ini karena Halda yang milih, Halda yang jawab pertama ya 100 ribu rupiah berasal dari provinsi manakah alat musik kolintang kolintang namanya atau tapi kolintang kalo di ini kayaknya di Jawa ada tukang pijat dulu waktu kecil kolintang ada ngai kolintang nama orang nama tukang urut kolintang itu dari mana ya kolintang itu dari Jawa yang gue tanya alat musik ujung-ujungnya malah ke tukang urut itu jauh tapi sama ada kolintang dengan pasar bu daerah pasar bu bukan alat musik kolintang berasal dari provinsi piling gue sih Jawa ini kolintang soalnya 100 ribu rupiah 100 ribu rupiah tapi kebanyakan feelingnya dia gagal Jawa untuk 100 ribu rupiah jadi bener loh yang Afrika Jawa soalnya kalo Afrika kan gurun-gurun mesir gurun kolintang mah bukan dari Afrika nih buat 100 ribu nih gua kasih clue deh bukan Jawa Maluku Provinsi ya Provinsi ya Sulawesi Utara 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 itu berarti masuknya apa Manado ada Jogja berasal dari Provinsi manakah Bali ada lu belajar lu apa sih di sekolah abar bukan lucu lagi kolintang apaan bang ada maininnya di tiuk kalau gak salah dipukul ya kolintang beneran kolintang tuh dipukul kayak modelan gamelan gitu yang modelan gamelan dipukul berasal dari Provinsi manakah alat musik kolintang Sulawesi Utara 1 200 300 450 Arafah dan Halda tidak membantu apa-apa tapi dari sini dari sini gua belajar ternyata ya gua gak ngerti loh jaman gua dulu sekolah ya ini jujur ya Arafah sama Halda jaman gua dulu sekolah tuh SD SMP tuh pengetahuan-pengetahuan ini tuh dikasih tau gitu kalau sekarang gua lupa wajar karena gua udah puluhan tahun gitu kalian kan masih muda ya hitungannya jangan ituin wajar dong jadi gak kaya enak ini gua baru lulus sekolah iya ini baru lulus sekolah loh tapi terima kasih loh Alda sama Arafah menunjukkan bahwa kadang-kadang rajin datang ke sekolah tidak menjadi indikasi bahwa anak itu pintar gua bener cagel pamit terima kasih sudah menonton Pikachu selamat buat epa dapat tepang lagi 50 ribu rupiah Arafah Halda terima kasih sampai ketemu lagi di Pikachu lu kasih jawaban kita kasih cuan Assalamualaikum terima kasih 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 terima kasih